hasilnya seperti ini teman-teman ya kira-kira ini sudah 90% tinggal perapian dan nut juga sudah kita mulai nut sederhana sekali modal dua kardus keramik ini keramik sederhana itu bisa buat sendiri ya tanpa kuku teman-teman ya kita gunakan sudut siku di ujung-ujungnya adu manis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke telur-telur kokabah ya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada kesempatan kali ini teman-teman ya kita mau membuat batu nisan jenis sederhana sederhana sekali teman-teman ya tanpa menggunakan kuku tapi kita gunakan teknik adu manis teman-teman ya nanti di atasnya itu kita gunakan sudut kemiringan untuk bagian atasnya kita potong keramik ukuran 20x20 ini 20x25 kita potong 2 ya ini kita gunakan untuk atasnya nanti 10 cm saja teknik masangannya nanti miring teman-teman ya untuk bagian atasnya dan sekarang ini adalah penampakan batu-batu untuk dudukan keramiknya keramik yang digunakan adalah ukuran 20x25 nah ini sangat murah dan mudah sekali di aplikasikan karena tipis dia teman-teman ya kita gunakan tetakan atau potongan tangan itu juga bisa yang seperti garisan itu mudah sekali kita untuk memotongnya kalau keramik ini selamat datang yang baru menemukan channel kami mudah-mudahan bisa menghibur dan juga bisa menginspirasi bagi teman-teman semua yang ingin membuat batu nisan sendiri sangat simpel teman-teman ya ini batu bata ini tingginya hanya 20 cm enggak sampai 20 cm lah ini paling batu batanya cuma 8-7 cm tingginya itu kita lapis dua untuk bagian badannya dari teknik pertama itu kita seperti biasa tekniknya kita cari lokasi yang paling tinggi dulu kemudian kita kita pasangkan untuk pemendeknya dua keping ditambah 6 cm teman-teman ya jadi 25 tambah 25 terus ditambah 6 jadi 56 untuk lebarnya panjangnya standar temen-temen ya panjangnya 1 meter 60 jangan lupa untuk yang baru nomor baru bergabung untuk di like subscribe dan komen supaya kita bisa lebih lebih semangat lagi memberikan informasi-informasi tentang seputaran pemakaman selain pembuatan batu nisan kita juga memberikan informasi tentang penggalian makam pemindahan jenazah juga bongkar makam teman-teman ya channel ini membahas tentang seputaran TPU lah apapun kegiatan di TPU Insyaallah kita informasikan karena jarang sekali kegiatan-kegiatan di sekitar TPU tuh yang jarang diketahui bagaimana cara membuat petunisan dan bagaimana cara membuat apa pemindahan jenazah dan pembakaran makam tanpa kuku teman-teman ya sekali lagi tanpa kuku jadi kita harus ketemukan adu manis sudut-sudutnya kita temukan adu manisnya nah seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 3 jam selamat menikmati untuk sudut kemiringan bagian atas ini kira-kira seperti ini kira-kira berapa derajat kalau derajat-derajatnya kita tidak paham yang jelas itu nanti di ujung-ujung itu keramik yang kita gunakan 10 cm untuk atasnya kemudian kita ambil 6 cm untuk dipotong sudut sudut miringnya yang jelas ini setengah dari setengah lingkaran sudutnya kalau menurut saya cuman bahasanya kita kurang paham juga silahkan disimak makanya biar paham terus dan tidak gagal dalam memahaminya di video yang lainnya itu ada juga teman-teman ya yang modelnya biasa dia tidak menggunakan kuku tapi dia itu tidak sudut miring seperti ini dia lurus saja lantainya enggak miring kalau bedanya miring sama lurus itu ketika pemotongan di sudut siku seperti ini teman-teman ya di sudut siku kita agak susah kalau posisi miring tapi seninya disinilah teman-teman ya seninya disini kita pasang bagian ujung dulu karena kita mau menemukan antara jalur pemanjang dan pemendeknya nah ini kira-kira seperti ini teman-teman ya ini kan ada 10 cm ini sudah 10 cm nah ini 8 cm ini eh 8 cm 6 cm ini teman-teman ya 6 cm kemudian kita garis dari sudut ujung ini kemudian kita potong ini 8 cm teman-teman ya nah ini jadinya nanti seperti ini cara pemasangannya nah kiri kanannya kiri kanan seperti ini ini dirabatkan dulu kalau sudah dirabatkan nanti untuk manjangnya kesana nanti ngiring saja yang lainnya teman-teman untuk bagian kepala ini teman-teman ya untuk bagian kepala kita percepat saja karena memang sudah ada juga tutorialnya untuk bagian kepala di channel kami silahkan dicari saja di kunjungi bagian kepala ini juga sangat simpel sekali ini kita percepat supaya durasinya tidak terlalu panjang karena kalau membuat petunisan itu seharian full teman-teman ya yang sudah sampai di teman-teman sekalian hanya beberapa menit itu sudah edit-edit kemudian sudah diracik sedemikian kita berikan tutorial singkatnya hal-hal terpentingnya saja teman-teman ya untuk bagian kepala ini kita gunakan 20 kali kali 40 teman-teman untuk bagian belakang jadi keramik 2 keping itu berdiri dengan ketinggiannya 25 cm dan depannya itu 6 cm 6 cm saja teman-teman untuk bagian depan ini dan perapian lagi dan alhamdulillah terima kasih terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir mudah-mudahan bisa menghibur ya bisa menambah ilmu pengetahuan tentang pembuatan ini proses pengenatan penat juga kita gunakan warna merah teman-teman ya biar supaya enggak kontras kalau warna lain les bawah untuk bagian kepala ini les bawah kita gunakan 3 cm saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah ya oke 90% teman-teman ya tinggal perapian saja ini sudah semua sudah berjalan tinggal 90% kebuatan selesai terus gajian nah bagi yang teman-teman ingin membuat gajian pesan kalau tidak bisa membuat silakan dipesan saja di kolom WA teman-teman ya ini atas nama Pak Sabrijal ini Pak Mandurnya silakan dihubungi di nomor sini atas nama Sabrijal dari pembuatan batu nisan sampai penggalim makam kita bisa layani juga silakan dihubungi WA-nya oke terima kasih yang sudah menyimak mudah-mudahan bisa menambah informasi kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan karena kita hanya manusia biasa teman-teman ya sekali lagi mohon maaf kepada Aliwaris dan mohon izin untuk membuat kontennya terima kasih